Apa yang kita miliki, ada taruhan gengsinya secara sosial, termasuk yang namanya harta sebagai kekayaan duniawi. Selain dikumpulkan untuk dinikmati sendiri sebagai kesenangan, juga untuk ditunjukkan kepada orang lain, supaya di hadapan mereka kita diakui dan disanjung sebagai yang kaya. Secara manusiawi, kita tentunya akan sangat berbangga dikenal sebagai hartawan, yang berarti punya banyak harta yang bisa memenuhi apa saja keinginan. Namun apakah hartawan yang dermawan? Itu yang belum tentu. Di suatu kesempatan, Yesus mengatakan kepada orang banyak, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Kemudian ia menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang yang menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada harta, namun diambil jiwanya oleh Allah. Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus mengingatkan orang banyak untuk berhati-hati dengan ketamakan, yakni kerakusan manusiawi terhadap harta duniawi sebagai perkara semata dalam hidup. Bahwasannya kebahagiaan hidup bukan semata dari menikmati harta untuk kesenangan sendiri, tapi terlebih pada membagikan harta untuk juga memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Inilah yang disebut sebagai amal atau kebaikan melalui harta sebagai sarananya yang menjadikan kita kaya di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!